Sekarang kita bertanya, bagaimana kalau pemilu di luar negeri? Bagaimana pemilu di Amerika Serikat? Bagaimana di Malaysia dan negara-negara lain yang Prabowo menang tanpa bansos? Gimana metodologinya itu? Nah kira-kira seperti itu. Yang bersangkutan pada akhirnya kembali lagi bahwa ini persoalan sampel. Persoalan yang tidak bisa dipotret secara holistik. Itu sangat parsial sekali. Kalau seperti itu, timbul keraguan di sikap kita bahwa memang metodologi itu juga masih sangat rentang untuk diperdebatkan secara akademik tentunya. Dengan demikian, kesaksian yang seperti itu bagi kita tidak mampu menerangkan apa-apa. Tidak mampu juga memberikan satu ku kepada Mahkamah Konstitusi. Ada satu pertanyaan saya tentang statement yang terakhir ini. Apakah berarti kemudian putusan DKPP yang memberikan sanksi etik yang stimulusnya adalah pelanggaran prosedur pendaftaran gibran? Itu tidak akan jadi pertimbangan di Mahkamah Konstitusi ketika memutus. Gini Bang, kalau kita membaca tentang putusan DKPP ada tiga putusan. Terakhir putusan 141. Terima kasih telah menonton!